Subdit 3 Resma Polda Metro Jaya menembak mati satu dari dua pelaku kejahatan skimming asal Bulgaria yang biasa beraksi di kota besar di Indonesia seperti Denpasar, Yogyakarta, dan Jakarta. Kronologis penangkapan bermula adanya laporan dari pihak bank ke Polda Metro Jaya. Lalu Resma Polda Metro Jaya dengan tim Inspetigasi Bank melakukan penyelidikan masalah dana nasabah yang hilang. Dan tim gabungan pun langsung mengumpulkan bahan-bahan, keterangan, fakta, dan barang bukti di wilayah Jakarta, Bekasi, Tanggerang, Depok, dan Kerawang. Tak lama kemudian diketahui bahwa para pelaku tinggal di daerah Tanggerang. Setelah diketahui keberadaannya, kemudian dilakukan penggerbegan oleh tim gabungan yang berusaha menangkap tersangka GDP. Pada saat penangkapan, tersangka melakukan perlawanan kepada petugas dengan cara mengambil sebilah pisau yang berfungsi sebagai kepala gesper atau ikat pinggang. Demi keamanan, petugas pun melakukan tindakan tegas terhadap tersangka. Saat tersangka dibawa ke RS Polri Kramatjati untuk diberikan pertolongan, namun tersangka meninggal dunia saat diperjalanan. Sedangkan tersangka satu lagi yang berinisial J alias S, warga negara Bulgaria masih dalam proses pencarian. Dari Jakarta, Tim Liputan, Triberata TV. Salam Triberata.